ini yang menarik juga soal CCTV yang sebelumnya disebut polisi mati tersambar petir dan akhirnya sekarang ditemukan setelah gelar perkara awal nih apa catatan Pak Ponto nih soal CCTV yang bisa menjadi kunci dari kasus ini Pak ya ini CCTV bangkit pula dari antara orang mati lalu naik ke tempatnya kembali kan kira-kira begitu ya kita harus melihat ini CCTV semoga ini CCTV yang mati itu yang bangkit kembali ya jangan sampai CCTV nya hanya luar jaya yang bangkit kembali tapi dalamnya sudah barang baru ini harus dilihat bentuknya ya ya karena berarti kalau boleh saya sedikit kasih gambaran ya Pak Ponto kalau misalkan kamera CCTV nya bukan di tempat yang seperti yang disampaikan kapolres itu yang mati itu apakah bisa menjadi bukti yang cukup kuat gitu Pak Nah itu yang saya juga dah tidak begitu tahu nanti ini isinya apa nanti apa ini kan ke apa kameranya atau isinya yang dilihat oleh kamera yang disimpan dalam dekoder itu atau mana ini yang yang baru ini kan ketika kita bilang CCTV itu apa kameranya ataukah yang dilihat kamera lalu disimpan di memorinya ya Nah yang mana ini kan kita enggak tahu sekarang orang kalau bilang CCTV bisa saja yang memorinya itu itu dibilang CCTV juga kameranya dibilang CCTV juga nanti yang mana ini yang ini apakah aja kameranya doang yang di CCTV atau yang yang dikoder yang didalamnya memorinya karena yang penting kan itu memorinya memorinya tapi si matanya ini kameranya juga melihat ada nggak saat itu yang melihat ya ya kan ya peningkat rumah itu kan ya Pak bukan yang si kamera ini jalan gitu ya akan menjadi abu-abu juga kan dia melihat siapa aja yang datang siapa itu si kamera Nah kalau kameranya sudah rusak terus ganti kamera baru nah pertanyaannya bagaimana dengan dekodernya atau memorinya yang disimpan yang dilihat itu apakah itu ada apa enggak oke karena itu satu set kan ya kalau ini yang sudah hilang dipasang baru terus memorinya nggak ada ya sama aja juga bohong nggak ada nggak ada apa-apa aja itu medcom.id a part of media group network